Jaman dahulu kala, hiduplah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini selalu memakai tudung merah. Itulah mengapa semua orang memanggilnya si tudung merah. Soyang! Ya, Ibu. Nenekmu kan sedang sakit. Maukah kau membawakannya kue dan herbal segar yang kupetik dari hutan? Tentu saja aku mau, Bu. Anak perempuan itu tentu saja dengan tudung merahnya memulai perjalanannya ke rumah nenek. Jangan meninggalkan jalan di hutan kelinci ya, sayang. Kata ibunya ketika dia pergi. Si tudung merah mulai berjalan di dalam hutan sambil bernyanyi dengan riang. Aku penasaran kenapa disebut hutan kelinci. Aku tidak melihat kelinci di sepanjang jalan. Si tudung merah tiba di jalan yang dipenuhi bunga-bunga. Ada berbagai macam bunga warna-warni. Aku harus memetik bunga untuk nenek. Dia pasti senang. Sementara si tudung merah memetik bunga, dia tidak menyadari bahwa dia telah melenceng dari jalannya. Pada saat itu, dia mendengar suara yang berasal dari semak-semak. Tiba-tiba, seekor serigala jahat mendekatinya dari depan. Si tudung merah sangat takut ketika melihat serigala tepat berada di hadapannya. Dia menjatuhkan keranjang yang dia bawa. Serigala melompat mendekatinya dan mengumpulkan kue yang dijatuhkan si tudung merah. Dan mengembalikannya ke si tudung merah. Si tudung merah kaget dengan tindakan serigala yang tidak terduga itu. Terima kasih. Kau mau ke mana, anak kecil? Ke rumah nenekku, rumah kuning yang ada di ujung hutan ini. Dia sedang sakit, jadi aku membawakan kue dan herbal sehat untuknya. Benarkah? Ngomong-ngomong, kau bisa memanggilku si tudung merah, seperti orang lain. Aku akan pergi duluan dan memberitahu nenekmu bahwa kau sedang menuju rumahnya, jadi kau bisa melanjutkan untuk memetik bunga yang cantik ini. Tepat saat itu, serigala mendengar letusan senapan pemburu yang datang dan lari secepat yang dia bisa. Si tudung merah melihat sekeliling dan mulai menangis. Dia sadar bahwa dia tersesat. Mendengar suara tangisannya, pemburu datang dan mendekati si tudung merah. Apa yang kau lakukan sendirian di sini, anak kecil? Di sini sangat berbahaya. Aku mencari serigala jahat yang sudah lama aku buru. Si tudung merah sangat malu karena tidak mendengarkan nasihat ibunya dan pergi meninggalkan jalan di hutan kelinci. Jadi dia tak bisa memberitahu pemburu bahwa dia bertemu si serigala. Begini, aku membawakan kue untuk nenekku yang sakit. Dia tinggal di ujung hutan ini dan aku tersesat. Kalau begitu, biarku antar kau ke rumah nenekmu. Mereka mulai berjalan bersama-sama. Dan tepat saat itu, serigala mengambil jalan pintas dan berhasil tiba dengan cepat di rumah nenek. Serigala mengetuk pintu. Nenek berteriak dari dalam rumah. Siapa itu? Serigala dengan mengubah suaranya menjawab. Ini aku, nek. Si tudung merah. Aku membawakanmu kue dan herbal segar dari hutan. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja. Serigala tersenyum dan langsung masuk melalui pintu yang terbuka. Tak berapa lama kemudian, si tudung merah dan pemburu tiba di rumah nenek. Ayo, anak kecil. Cepat temui lah nenekmu. Pemburu pun kembali pulang. Si tudung merah mengetuk pintu. Neneknya berteriak dari dalam rumah. Siapa itu? Ini aku, nek. Si tudung merah. Pintunya tak terkunci, sayang. Masuk saja. Si tudung merah ragu-ragu sebentar. Karena suara yang dia dengar sedikit berbeda dari suara neneknya. Dia lalu ingat bahwa neneknya sedang sakit. Suara nenek mungkin seperti itu karena dia sedang sakit. Si tudung merah membuka pintu lalu masuk ke dalam rumah. Serigala yang memakai pakaian nenek dengan topi tidur dan kaca mata nenek berbaring di tempat tidur. Dia juga menutup tirai sehingga di dalam terlihat gelap. Dan si tudung merah tidak dapat mengenali dia. Terima kasih, sayang. Telah repot-repot ke sini untuk membawakan makanan untukku. Kemarilah mendekat supaya aku bisa memelukmu. Kemarilah, sayang. Mendekatlah. Si tudung merah meletakkan keranjangnya di lantai. Tapi dia tidak mendekat ke tempat tidur. Karena neneknya terlihat berbeda. Kenapa tanganmu sangat panjang, Nek? Supaya aku bisa memelukmu dengan lebih baik. Kenapa telingamu besar sekali? Supaya aku bisa mendengarmu dengan lebih baik. Tapi kenapa matamu besar sekali? Supaya aku bisa melihatmu dengan lebih baik. Kenapa gigimu terlihat tajam sekali, Nek? Supaya aku bisa memakanmu dengan lebih baik. Serigala melompat dari tempat tidur dan menangkap si tudung merah. Si tudung merah menyadari bahwa yang berbaring di tempat tidur bukan neneknya. Tapi serigala jahat yang ditemuinya di jalan tadi. Tolong, tolong aku. Pemburu mendengar jeritan si tudung merah. Tolong, tolong aku. Dan langsung berlari ke rumah nenek. Masuk melalui pintu yang terbuka dan segera menangkap serigala jahat. Akhirnya aku menangkapmu, serigala jahat. Sekarang kau ada di tanganku. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan Pemburu. Sama-sama. Tapi perjanjilah, anak kecil. Kau tak akan pernah lagi melupakan nasihat ibumu. Dengan bersemangat, nenek memakan semua kue yang dibawakan si tudung merah untuknya. Nenek merebus herbal sehat menjadi secangkir teh herbal dan langsung sembuh. Si tudung merah berjanji pada neneknya bahwa dia tak akan pernah mau percaya pada ucapan serigala jahat lagi. Si tudung merah mulai berjalan lagi di dalam hutan sambil bernyanyi dengan rial. Di jalan, dia berpapasan dengan serigala jahat lagi. Serigala dihukum oleh pemburu untuk membersihkan hutan. Dan serigala sangat malu akan perbuatannya ketika dia melihat si tudung merah. Hutan kelinci kini dipenuhi sukacita. Kelinci dan bunga-bunga sama seperti sebelumnya. Kelinci dan bunga-bunga sama seperti sebelumnya.